Ini ada apa aja? Persediaan sabun Astaga banyak banget Ini sabun ini persediaannya Mihomli juga buat 1 tahun Bu, ibu lagi ngapain bu? Oh ibu lagi angkat baju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia selalu ya Semoga kalian berada Karena kita masih dalam pandemi COVID-19 Jadi jangan lupa untuk terus memakai masker Menjaga jarak dan juga mencuci tangan ya Oke? Nah teman-teman Hari ini aku bakalan bikin video Yang dari dulu aku pengen banget bikin Yaitu aku pengen kasih tau kalian Pengen share kalian tentang tempat tinggal aku di Jepang Jadi aku bakalan ajak kalian room tour Di apartemen tempat aku tinggal di Osaka Di Jepang ya Oke? Gimana isinya apartemen aku sekarang tinggal Sama istri sama Miho Yuk kita lihat Kita langsung aja masuk Sekarang kita udah ada di depan rumah Ada depan pintu Sekarang kita bakalan rimpong Kita bakalan ketuk dulu ya Bukan tetap pencet bel mas Pencet belnya dulu ya Bapak tinggung Mana ini? Assalamualaikum 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 Itu ada gengkang Jadi gengkang itu kayak Kalau kita Di rumah kita di Indonesia itu Nggak ada ya Nggak ada Jadi ini kayak tempat naruh Jadi ini payung Kayak gitu Terus Ini ada tempat Sepatu Taruh sepatu disini Disini ya Simpan sepatu Terus sama Ya jasujan Atau segala macem ya Nah berhubung Masih Corona Pakai alkohol disini ya guys ya Jangan lupa ya Pakai sleeper dulu Nah sekarang aku mau ngajak kalian ke Kamar yang pertama dulu Kamarnya disini Ini kamar Agak kecil ya ukurannya Jadi kamarnya disini Memang nggak ada terlalu Banyak barang Hampir nggak ada barang ya Jadi bisa dilihat Jadi cuma ada disini meja Sama kursi Jadi Karena sekarang masih Pandemi COVID-19 Jadi aku ke kantor itu Paling seminggu Sehari atau dua hari Jadi Selebihnya itu kerja di rumah Jadi biasanya aku kerja disini Di meja sini Ini kamar di kursi Ini Terus Pakai laptop disini Taruh disini Laptop kantor gitu ya Oke Sama disini ada Lemari Lemarinya ya Nah ini lemari Baju sih Lemari baju Disini jaket-jaket gitu Jaket, tas, segala macem Kayak gitu ya Ini jaket musim dingin Jaket musim gugur Musim semi gitu Kumpul disini ya Oke Oke Ini kamar yang pertama guys Selanjutnya kita Langsung ke Sini Ke kamar mandi dulu Kamar mandi Nyalain lampunya dulu Kamar mandi disini ada Ada Washtevlenya Empat Kalau misalnya Bosok gigi Dan macam Dan cuci tangan disini Kalau habis pulang Jalan-jalan gitu Nah terus Ini Ada tempat Reksona Segala macem ya Minyak rambut Body lotion Segala macem Nah ini dia nih Ini stok Pasta gigi nih Stok pasta gigi Banyak banget Buat setahun nih Kayaknya nih Ini juga Sikat gigi Buset Sikat gigi Banyak banget Persediaan setahun Ini Ini yang punya aku Yang ini punya Miho Yang ini buat Kalau misalnya ada tamu Misalnya tamu Nginep kesini Kita kasih aja Sikat gigi Yang sekali pakai Kayak gini Ini bisa dibuang Kalau udah selesai Nah yang ini sih Ini cuma Buat kumur-kumur Obat kumur Kayak listrin Kayak gitu Nah di bawah Ini ada apa aja Persediaan sabun Astaga Banyak banget Ini sabun Ini persediaannya Miho beli Udah juga Buat satu tahun Kayak ini Ini deterjen ya Sabun deterjen Untuk cuci ya Banyak banget Ada 12 biji lebih Sama anduk Ini Ambil anduk disini Ini buat Persediaan sabun Sama Sama mandi Sama sampo ya Terus Kalau nyuci Disini Mesin cucinya Baju kotor Taruh disini Karena abis nyuci Tadi jangan Tidak ada baju kotor Terus Ini dia Ofuro Ini dia Ofuro Atau Kamar mandi Nah kamar mandi Jepang memang Kayak gini Tidak terlalu luas Jadi Kalau musim dingin Bisa Berendam disini Nah Kalau kamar mandi Tempat aku Ini Jadi Dia bisa Nambah air panas Jadi Memang disini kan Ada setelahnya Air panas Sama dingin ya Disini ya Disini ada Bisa ngatur suhunya juga Tuh 40 Tester 41 Jadi Air yang keluar 41 Tuh Suhunya diganti Menjadi 41 Nah ini ada Ada Oidaki Ada menu Oidaki ini Artinya itu Ketika kita Ngisi air panas Disini Terus kemudian Airnya agak Turun suhunya Kita mau panasin lagi Itu kita tinggal Pencet ini Nanti keluar air panas Dari sini Ini dia keluar air panas Ditambahin air panas Jadi suhunya Bisa lebih Panas Ini kalau musim dingin Enak Berendam disini Jadi hangat Gitu guys Oke Itu untuk kamar mandinya Selanjutnya kita Bakalan ajak kalian ke Toilet Ini toilet nih Ini kamar yang kecil Kayak begini Itu seperti toilet Toilet khasnya Jepang banget nih Nah Toilet aku ini Emang lampunya Dia otomatis Jadi ketika kita masuk Oh langsung nyala kan Jadi dia pake Human sensor gitu Jadi ketika kita masuk langsung Langsung otomatis Nyala Nah ini Kayak toilet Toilet Jepang pada umumnya Ada washlet Dari Toto Namanya ya Yang namanya sini Ini washlet ya Ini dia toilet otomatis gitu Jadi Ya kalau kalian Biasanya udah tau Kalau di Jepang itu Banyak banget pencetannya Kayak gini Jadi macem-macem lah Jadi untuk Ini untuk Kalau mau cuci Untuk pantat Ini untuk yang depan Bagi wanita Terus ini untuk Stop ya Terus ini Masaji Ada masaji juga Ada pawah Dasyu ini Untuk menghilangkan Aroma Terus ini kekuatan Airnya Segala macem Terus ini untuk Suhunya Bisa disetel semua disini Ini kekuatan airnya Ini suhunya Bisa diatur semua Disini pokoknya Nah ini kalau Ininya bisa disini aja Kalau mau nyentor gitu Dan ini bisa berfungsi Sebagai Kayak wastafel Kalau mau cuci Tangan Kalau misalnya habis Bawang air kecil gitu ya Gitu guys Toiletnya Oke Toilet udah Sekarang kita ke ruang Keluarga Ruang keluarga Jadi disini Living Dining Sama kitchen ya Jadi LDK nya gabung disini Jadi ini kitchen Jadi ini kitchen Kita disini Biasanya masak disini Terus diatasnya ada Rak-rak Macem-macem Rak-rak ya Tempat Bumbuan Segala macem ya Bahan-bahan Disini Sama ini Kayak stok-stok gitu Stok Indomie juga Ada disitu Terus sama Tempat-tempat Wadah kayak gitu Terus Di bawah sini Juga kayak Peralatan masak gitu Telepon Segala macem ya Pokoknya kakak beradiknya Disini Tuh ada juga Ulek-ulekan juga ada Beras Segala macem Ini kulkas Kulkasnya disini Terus Meja makan Meja makan Untuk 4 orang Tapi sekarang masih Berdua Sama Miho Oke Nah disini kamar yang Kedua Jadi ini Di tempat aku tinggal sekarang Itu kamarnya ada Tiga ya guys ya Ada tiga Ini kamar yang kedua Itu kamarnya Wasitsu Jadi kamarnya Itu kamar ala Jepang Pemandangan luarnya Kayak begini Kamar ala Jepang Pake Lantai Tatami Ini tatami itu Kayak tiker Tikernya Jepang Jadi emang dia udah Nempel di Lantainya ya Udah gabung sama Lantainya gitu Nah ini Lemari Tempat nyimpen barang Kayak di film Doraemon Jadi aku udah Pernah bikin Video Bikin Tempat tidur Doraemon Disini Jadi kalian mungkin Bisa lihat Di link di atas Kalau misalnya Mau lihat videonya Kayak apa Video aku tidur Di tempat Tidurnya Doraemon Nah guys Kurang lebih kayak gini Jadi biasanya Aku Sama Miho Tidur disini Kalau misalnya Musim Dingin Kalau musim dingin Emang Karena dia lantainya Tatami Jadi enak Jadi hangat Nah kalau musim panas Kita tidurnya Di kamar Sebelah Oke Sekarang kita lanjut Ke Living yang Sebelah sana Yang kesebelah sana Ada TV Ada TV Sofa Nyantai-nyantai Buat Nyantai nonton TV Sofa disini Terus juga Setelah itu Nah disini Itu Meja Tempat Aku biasanya Sambil nonton TV Mainan laptop Atau edit video Segala macem ya Disini laptop Disini juga Ini tempat taruh HP Segala macem Ini Pembersih udara Itu heater Terus TV disini Nah ini kamar yang ketiga Biasanya kita tidur disini Itu fotonya disini Jadi hampir Gak Begitu ada barang Jadi gak terlalu banyak Ini Itu Miho lagi Jemurin Pakaian Lagi angkat Pakaian ya Nah ini Rak-rak Biasa aja Nah disini Di luar ada Ada kayak Balkoni Balkoni keluar Itu ada sepeda guys Sepeda Sepeda mangkrak Sepeda lausun Bu Ibu lagi ngapain bu Oh ibu lagi angkat baju Oh Ibu kabur Waduh Jangan kabur bu Ini Berandanya Lumayan luas nih Balkoninya Luas nih Bisa Gelundung-gelundungan bisa Bisa bikin Apa Banggang-banggang juga bisa nih Kalau mau bakar-bakar Tapi paling dimarahin Nah guys Itu untuk rumah Aku di Jepang Jadi Memang gak terlalu luas Kalau dibandingin sama di Indonesia Karena memang standar rumahnya Jepang itu Memang sempit-sempit Dan apalagi sekarang juga Cuma berdua aja sama Miho Jadi gak terlalu Pengen yang luas sih Nah Kecuali kalau misalnya Nanti itu Sudah punya Anak Satu dua Itu udah rame Keluarga Mungkin bakalan pertimbangkan Untuk pindah ke Tempat yang lebih Luas lagi Atau mungkin malah Pindah ke Indonesia Biar lebih enak Biar lebih Luas tempatnya ya Kalau di Jepang Emang Lahannya sempit Jadi Sewa rumah juga Mahal Oke Itu aja mungkin Untuk Hosturnya Gak terlalu banyak Yang bisa kita jelaskan lagi Jadi ya Cuma paling perangkat-perangkat Kayak gini aja Ada perangkat Bikin kopi Kayak gitu ya Ini buat bikin kopi Sama ini Dan syrenji Kalau mau Apa Manasin makanan Gin segala macem Frozen food Kayak gitu Nanti ginnya disini ya Ini Oke Ini itu Kettle Ini kettle listrik Kettle listrik Terus Magic comb Magic comb Sama pemanggang roti Di bawah itu Pemanggang roti Itu Oke Itu aja guys Untuk Room tour kita Kali ini Mungkin Kalau ada yang mau ditanyakan Bisa langsung komen aja ya Oke Itu aja Untuk video kali ini Thank you banget Yang udah nonton Dari awal sampai akhir Yang belum subscribe Channelnya Menemukan Jepang Jangan lupa subscribe dulu Karena memang subscribe itu Gratis Gak bakalan bayar Jadi Supaya kalian bisa tau Lebih banyak lagi Tentang video Jepang dari Menemukan Jepang ya Oke Thank you banget Thank you Okay Dadah Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you